The Japan Foundation Jakarta menemui pengurus pusat Muhammadiyah untuk menjelaskan tentang proyek barunya yang bernama Tamu Project. Proyek ini merupakan proyek tentang pertukaran budaya antara pemuda Islam di Asia Tenggara dengan masyarakat Jepang. Berharap dengan adanya proyek ini dapat menjadi kerjasama yang baik antara pemuda muslim di Asia Tenggara dengan masyarakat Jepang. Sukamoto Norihisa selaku direktor The Japan Foundation Jakarta menjelaskan bahwa The Japan Foundation Jakarta memiliki empat jenis kegiatan. Salah satunya adalah memberikan kontribusi pada kegiatan pertukaran kebudayaan Jepang dan dunia khususnya Indonesia. Kunjungan ini dimaksudkan agar masyarakat Jepang dapat bekerjasama dengan baik dan memberikan dampak positif antara pemuda muslim di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dengan proyek yang bernama Tamu Project. Saya berkunjung ke sini untuk menjelaskan mengenai Tamu Project. Tamu Project itu singkatan dari Talk to Islam. Dan saya mau menjelaskan Tamu Project kepada Bapak Muti untuk Tamu ini Pak. Kunjungan ini pun disambut positif oleh pengurus pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Beliau berharap bahwa dengan adanya proyek ini dapat meningkatkan kerjasama dan saling memahami antara pemuda muslim di Asia Tenggara dengan masyarakat Jepang. Sebagai program yang inisiatif dan berdampak positif, program ini memberikan kejelasan dan interaksi langsung antara pemuda Islam di Asia Tenggara dengan masyarakat Jepang. Muhammadiyah sendiri akan mempersiapkan kandidat untuk ikut serta dalam program ini. Dan tak hanya di Muhammadiyah, seluruh elemen muslim di tanah air pun ikut serta dalam program ini. Ya kami menyambut positif gagasan dari The Japan Foundation untuk kerjasama pertukaran pemuda Islam Asia Tenggara dengan Jepang. Dan kami berharap bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan saling pemahaman dan juga saling kerjasama antara pemuda muslim di Asia Tenggara dengan masyarakat Jepang. Tentu sebagai sebuah inisiatif, ini sebuah program yang memberikan dampak positif karena bisa memberikan penjelasan dan juga interaksi langsung antara pemuda Islam di Asia Tenggara dengan masyarakat Jepang. Muhammadiyah tentu akan mempersiapkan kandidatnya untuk turut serta dalam program ini, walaupun memang ini sangat terseleksi dengan ketat. Karena pesertanya hanya tiga orang dari Indonesia, itu pun tidak hanya dari Muhammadiyah, tapi juga dari berbagai elemen masyarakat muslim yang ada di tanah air kita.